Ketika kami mempunyai beberapa program yang tidak bisa terlaksana, sehingga kami sangat perhatikan sekali, artinya kami tetap harus berpikir bagaimana supaya mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya berdasarkan program itu, dan bagaimana supaya kami bisa memiliki semacam ruang untuk mereka. Paling tidak untuk ruang gerak mereka, seperti itu. Ya, otomatis ya, setelah ada pembangunan sekarang ini, terutama dengan supportnya Modena, banyak sekali yang bisa program-program kami lakukan, terutama adalah terapi, kemudian untuk kelas cooking, memasak untuk anak-anak, kemudian untuk kelas keterampilan, seperti menjahit, kemudian juga untuk keterampilan yang lainnya. Kemudian yang paling uti dari pandai itu adalah program dari KBF bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang awalnya kita hanya punya satu ruang, sekarang kita bisa mengakseskan beberapa tempat, sehingga mereka tetap bisa mempunyai ladang untuk bisa mengerakkan program-program tersebut. Setelah dibangunnya, bangunan yang baru ini adalah satu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, supaya benar-benar bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi kegiatannya mereka selama ini. Terima kasih sekali kepada PT Modena Indonesia yang telah men-support program-program Mutiara Hati, terutama untuk anak-anak defable di wilayah Borobudur. Dan terima kasih sekali lagi bahwa dengan adanya pembangunan ruang keterampilan dan musola buat mereka, saat ini mereka sudah dengan sukacita sekali bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka dengan tanpa merasa bahwa mereka tidak punya ruang gerak kembali. Sekali lagi terima kasih, semoga menjadikan berkat dan memberikan motivasi terbesar buat mereka. Tetap semangat untuk Modena Indonesia, semoga hal ini akan terus berlanjut hingga suatu saat kami bisa mewujudkan anak-anak defable seperti halnya yang sedang selama ini kami impikan.